selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 0,15 watt menggunakan baterai layan 3,7 volt dan 1200 mAh dan disini penggunanya cukup mudah hanya menempelkan pada bagian dinding taman dan berikut bentuk dari solar panelnya nah ini ya teman-teman jadi ini kondisinya masih baru ini sensornya dan ini solar panelnya dan untuk bagian belakangnya bagian baterainya jadi ini kita harus isi dulu atau kita jemur dulu untuk menggunakannya karena biasanya solar panel baru memiliki baterai kosong dan kita harus mecah terlebih dahulu menggunakan sinar matahari dan disini kita coba cek terlebih dahulu bagian baterainya dalam tingkat konversi energinya pengesiannya bisa lebih cepat hingga 18% dan untuk penggunaan ngecas penuh ini membutuhkan waktu 6-8 jam hingga solar panel terisi penuh untuk membukanya cukup congkel bagian bawah dan disini bisa terlihat untuk bagian baterai dan rangkaiannya rangkaiannya sangat simple dan baterai ini apabila rusak kita mudah untuk menggantinya disini sudah dilengkapi dengan skrup dan visor dan pemasangannya pun cukup mudah langsung menembarkan bagian tembok menggunakan skrup oke sebelum kita jemur terlebih dahulu kita buka bagian plastiknya nah sekarang kita harus menjemur terlebih dahulu agar baterai terisi sinar matahari sayang sekali cuaca siang hari ini mendung dan ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pengisian cara menjemurkan cara menjemurnya pun cukup mudah hadapkan bagian sholat panel ke arah matahari dan disini sangat-sangat mendung oke teman-teman disini matahari sudah mulai cerah ya sudah mulai panas cukup lah untuk pengisian ini jadi dari tadi saya ngisi jam 1 dan sekarang saya ambil lagi sekitar jam 5an antara 3 jam mengisi 50% cukup lah nah untuk penggunaannya teman-teman tidak bisa mengaktifkan di saat banyak cahaya atau terkena cahaya terang dan disini teman-teman untuk pengecekannya harus membawa sholat panel ini ke bagian yang gelap dan disini coba saya contohkan di bagian gelap ya nah disini bagian gelap coba di nah saya coba disini ya yang rada gelap nah disini coba saya on dan langsung hidup karena ini sensornya aktif ya jadi disaat cuaca gelap atau seperti malam dia akan hidup dan akan mati lagi disaat nanti cahaya sudah mulai terang atau pagi hari nah langsung hidup ya selagi sholat panel ini di bagian gelap dia akan hidup dan apabila saya bawa ke bagian yang terang dia akan otomatis mati nah sekarang saya coba bawa ke tempat yang terang ya dan ini cahayanya cukup terang dan sekarang coba kita bawa ke bagian yang terang atau kita anggap ini bagiannya sudah pagi dan dia akan otomatis dan disini kurang terang ya coba keluar lagi nah disini nih nah teman teman lihat ya sholat panel ini otomatis mati sendiri dan apabila saya bawa ke bagian yang gelap lagi dia akan hidup dengan sendirinya nah jadi dia sudah otomatis ya teman teman apabila nanti posisinya sudah gelap dia akan hidup kembali dan sekarang saya coba lagi ya saya bawa lagi keluar dan dia mati lagi oke teman teman sekian review dari saya semoga ini bermanfaat dan bisa untuk dipertimbangkan bagi teman teman jangan lupa like share dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati